Halo Earth, welcome back with me and this Kijang And we are the Earth Oke guys, jadi Kijang yang kemarin kita akan save-in JDM look Akhirnya udah beres Jadi mobil Indonesia dengan gaya Jepang Gaya Jepang zaman dulu ya Kecuali pelk Nah pokoknya nanti gue jelasin deh Intinya gitu Nah udah beres Akhirnya udah mau di Ambil sama yang punya Dan sebelum diambil Kayak sayang banget nih kalo gak di vlog Oke, jadi kita bahas ya Mobilnya pertama Tadinya nih birunya udah kacau banget Aslinya juga warna biru Cepan di biruin lagi Nah, terus ini kita Birunya tuh Kita bikin biru siralik Jadi biru siralik silver Jadi dia Ada permainan warnanya gelap terang aja Gak berubah warna ya Cuman jadi kalo di foto siang Malem sore Birunya beda pasti guys Karena gimana sama cahayanya Sorry, gue sayalan HP dulu Nah, terus Untuk grill Kita bahas dari depan lah ya Grill ini kita cek item doff Buat ngarasin sama si pelok Dan si samping ini Dan Bumper yang masih standar Kita cek biru Tapi kita custom lips nih Bawahnya nih Gaya-gaya syakotan gitu deh Syakotan ya Simple lah tapi Ini Karena kalo kijang Bodi kita terlalu ekstrim Gak cocok ya Soalnya dia kan lebih ke boxy ya Jadi Kita bikin bodi kita Ada kotak-kotak juga Tapi Ya masih Well lah Masih ada buletnya dikit Masih ngebentuk lah Temen gak boleh terlalu ekstrim Kalo menurut gue Kijang Jadi Kita bikin sesimple mungkin Dan Gini nih Gimana menurut kalian Kalo ada yang mau order Langsung aja Contact kita Nanti kita bikinin Tapi Kijang beda-beda gak sih guys Mempernya guys Jadi Tolong bantu komen di bawah dulu Memper Kijang beda-beda gak sih gitu Oke Sip Terus Kesamping sedikit Ini spion Pake Grand Davina Spionnya pake Grand Davina Kita custom bracket disini Kenapa harus custom di bracket disini Karena ini kaca tuh Ada bagian kaca yang masuk ke dalam sini nih Jadi kalo sesuaiin banget segitiganya Si baut ini nabrak si kaca Nah kalo sekarang nih Si kaca masih bisa dibuka dan Spion terpasang rapi Dan Gue biarin nih Dudukan spion standarnya Kalau Orang yang mau ganti spionnya Model dari sini Nanti tinggal dipasang aja Nanti kita tinggal Ini kita tutupin Nanti bautnya kita pake Tutup baut gitu Warna hitam Jadi Masih bisa dua fungsi ya Orang yang misalnya mau pake spion standarnya Tinggal dipasang Mau pake spion yang Customnya tinggal dipasang disini Jadi Aman Handle Kita ganti baru Handle baru Ini lubang kunci baru Footstep belum ya Nanti katanya mau diganti sih Sama si Kepet lumpur itu mau ganti Terus Ini tutup tangki kita custom guys Jadi kemarin tutup tangki nya tuh udah bikinan Dan Gak pas sama sekali Akhirnya kita bikin baru Dan Woy Udah rapet nih Tadinya sih gak rapet sama sekali guys Terus sih Lubang kunci nya juga baru juga ya Jadi Kunci nya udah aman Terus Buka pintu udah enak banget Buka tutup udah enak Terus Pelak nih Kita bahas pelak Nah pelaknya ini agak modern ya Sebenernya lebih modern sedikit Ini pelaknya pake SSR Type F Terus Bahannya ini pake Forseum 2054517 Jadi ini pake pelak 17 Nah buat kalian yang Kepo-kepo nih Kejang pake 17 Segegedean gak ya Nah ini pake 17 Segini Dengan suspensi standar Tapi torsi yang depan kita udah puter Kita ceperin dikit Jadi gak terlalu jauh gapnya Cuman kalo yang belakang harus di press Jadi belum dulu deh Karena takut Merubah kenyamanan Segitu Oke Dari belakang Masih banyak sih yang harus diganti Spare partnya kalo di mobil ini Yang diganti cuman sih Handlenya doang Kayak ini nih yang buat Apa ya Lampu plat nomor gitu cover ya Karena bukan tarikan ya Nah ini juga Lembang Toyota udah Setengah Ada dan tiada nih Jadi ntar nih Gue sarin ganti Terus disini harusnya ada karet Karetnya juga udah gak ada dia Terus Di bagian bawahnya sedikit Ini kenal pot Kita pake yang HKS 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 bekas dulu Civic gua sih sebenernya Cuman Masih bagus Jadi yaudahlah dari original gitu Ini kita pake HKS Udah dibersihin juga Ini bonus sih buat orangnya Biar Pokoknya barang-barangnya Jepang Semua guys gitu Oke Terus interior nih baru Joknya baru Trimming baru Plafon baru Semua baru Kita liat nih Oke Jadi pertama Punten nih Ada air nih Aus tadi saya Oke Jadi pertama Kita liat dari plafon dulu ya guys Mungkin agak gelap nih sorry Plafon ini udah full item Nanti ada di footage aja kalian Biar gak terlalu gelap Terus jok Kita bikin Napa red Kayak gini nih Kombinasinya pokoknya begini nih Kalau kalian liat dalam Hitam Merah Hitam Seperti yang kayak Kalau joknya full merah Oke Jadi kayak gini Joknya Nanti kalian bisa liat di footage Terus Ininya Gue paling suka sih Kalau Headliner Atau plafon Itu hitam ya Jadi ini gue hitamin semua Sampai ke pilar-pilar ya Oh Kenapa Kotor nih Masih kotor Nanti kita sekalian Cek-cek nih Yang belum kurang-kurang kayak gini Kita rapiin dulu Sebelum diambil Terus Stir masih standar Dashboard standar Head unit standar Audio belum dipasang Untuk bagian belakangnya juga Joknya dibikin merah lagi Dan Si door trimnya ini Kita ngikutin tetep ya Kayak depan Semua itu Pokoknya hitam merah Jadi ini kita Ambil kesan-kesannya sedikit Si jok-jok racing gitu Cuman kalau merahnya terlalu terang juga Kayak rada-rada Gimana ya Makanannya sebenarnya ini Gue Ambil inspirasi sedikit dari S93-nya Ameng sih Gitu Sampai jok belakang juga Kita ada merah Nah ini rada terang nih Enak Ini merahnya gini guys Joknya Jadi kalau ngeliat tuh Hitam Merah That's it Dan rapi banget Jadi udah Di dalam tuh Udah enak banget lah Kalau kayak kemarin Kijangnya Billy kan Tinggal kurang interior tuh Karena dia mau ganti jok Kalau ini Interiornya udah digarap juga Jadi Gokil Tapi tetep nanti Tungguin yang putih Bakal lebih gila lagi Interiornya semua original Dan semua barang-barang branded Tungguin aja Kalau ini lebih ke custom Yang itu lebih OEM Jadi Novense Semuanya keren Kalau gue sih Suka dua-duanya Kalau ini emang gaya-gaya CDM look gitu Yang dimodernin Pokoknya ini Kijangnya dimodernisasi lah Jadi Kijang yang Menolak tua Kalau yang putih Nanti kita gayanya Emang original aja Jadi pada masanya gitu Jadi period correct lah ya Gitu Oke Terus Kalau untuk mesin Dia standar Jadi gak ada rubahan Yang perlu kita tunjukin Kita tunjukin catnya aja Semua ini Trimming-trimming Apa Talang airnya semua Kalau kalian pegang Mulus guys Cuman kotor doang Kita belum cuci si mobilnya Ini baru kita lap-lap doang Baru di wax oleh Nanti kita cuci terakhir Dan kita Wax Finishingnya itu Sebelum diambil sama owner Jadi owner ngambil tuh bersih banget Ini kita vlogin dulu Supaya Nanti kan nih Ngejar sore nih Pas sore banyak pengerjaan Kayak Maksudnya Kayak moles gitu kan Sebenernya gak bisa di Videoin ya Jadi Yaudah pokoknya Ini Hasil sebelum finishing aja Udah mengkilat gitu Gue udah bisa kacaan Jadi Udah aman Guys Gitu Oke Terus Yang paling gue suka di mobil ini Ya pertama tulipsnya Karena gue yang kamar Enggak Misalnya Jadi Apa ya Kijang tuh bikin body kit Menurut gue Agak susah ya Apalagi kijang kotak gitu Mostly Malah gue lebih suka Pake body kit Tandarnya Atau ya Ya udah Gak usah diapapain Cuman Karena Sang owner nih Rada-rada Pokoknya gue pengen body kit Akhirnya gue Pusing-pusing Puter-puter Untungnya tuh ada Corolla biru tuh Kemarin baru kita Gambar-gambar Bikin si Syakotan Nah terus Oh iya Kayaknya cocok deh Nah kemarin dari yang Lips Corolla itu Gue edit Masukin ke sini Gue rubah-rubah dikit Wah ini sih Gak terlalu lebay nih Dilihat ininya juga Gak terlalu gede nih Jarak ini nih Biasanya kan Kalo kijang bikin body kit Sampai sini nih Ini kita bikin gini doang Jadi Simple banget Dan JDM look banget Mungkin Buat penambahan-penambahan Nextnya Ini emang harus Modif mesin sih Modif mesin Terus Cek-cek AC Segala macem lah Pokoknya ini Tinggal disehatin doang Mobil cuman Overall Mobil udah mulus banget Dan gue Seneng banget sama hasilnya Yang ini Mengkilat banget Gokil guys pokoknya Mantap Gitu Buat kalian Yang kepo-kepo Wih Gue pengen liat dong Ini foto-fotonya Nah Langsung aja ke Earth Underscore Premium Dan disitu Kita Jelasin detail banget Tentang kijang ini Dan kita juga punya 7 Instagram Link yang ada disini Jangan lupa subscribe juga Buat 50k Gue pengen banget Cepet-cepet Buru-buru deh Itu sih Gue pengen Ancur-hancurin lagi Buat kalian Biar rame Jadi Bantuin Kita ajak temen-temen ya Buat kita Lebih semangat lagi Bikin video Buat kalian Dan gue janji Kalau udah sampe 50k Video pengerjaan Apa segala macem Kita bakal lebih serius lagi Karena sekarang Kita lagi persiapan banget Banyak video yang kita udah bikin Udah banyak pengerjaannya juga Cuman Lagi on the way Nah ini sebenernya Video-video yang Untuk Kita jangan sampe lewat dulu Jadi Momennya sebenernya Momen mobilnya udah jadi Karena Saking menumpuknya disini Mungkin kita banyak Video-video proses ya Jadi yang pengerjaan-pengerjaan ini Mungkin sebentar lagi Bakal banyak Karena yang akord Udah mau jadi Akord hitam tuh Yang convert ke USDM Terus Yang kijang putih Udah mau jadi juga Terus Nanti ada Si Corolla biru Udah kecet tuh Udah kecet Dia two tone Merah biru gitu Pokoknya Itu Gokil lah Sampai daleman-daleman guys Ini nanti Kalau kita ngertiin mobilnya Kemarinnya kita cabut semua Ini baru dipasang-pasangin Gue ketawa nih Misalnya kayak gini Jelek Kita lepas lagi Kita cat Kayak ini kemarin Masih jelek Kita cat lagi Terus Yang harus diganti Diganti Ini kayaknya kabel juga nanti Harus tarik full ya Cuman Lagi cari kabel setnya Yang buat kalian Yang punya kabel set Corolla AL80 Boleh Komen ke kita Nanti Kita tawarin ke ownernya Jadi intinya ini Toyota per Toyota-an Dan sebentar lagi Ada per Honda-Honda-an Nanti gue masukin lagi Civic FD Ada dua biji Yang bakal kita vlog-in Terus Ada Accord juga Yang udah mau jadi Jadi Tenang aja Kita gak bakal Boong ke kalian Kita malah Mungkin nanti Ada surprise lagi Untuk uploading kita Sekali gitu guys Oke Jadi mungkin Today topic Begini dulu Kijangnya udah jadi Ownernya udah mengambil Nanti mungkin nextnya kita bahas Si Corolla Atau kijang putih dulu Karena kijang putih juga Pasti banyak banget Si update-annya ya Kayak penalfot Terus part-partnya semua Itu belum dipasang semua Dan spesial banget Pokoknya Oke Jadi mungkin Today topic begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Sub indo by broth3rmax